Assalamualaikum Indonesia, jika berkaca pada generasi sebelumnya, maka selain OPPO Reno 9, OPPO Indonesia kemungkinan juga akan turut menghancurkan varian tertingginya, yaitu OPPO Reno 9 Pro Plus bagai OPPO Reno 9 Pro di pasar Indonesia. Lalu sebenarnya apa saja yang ditawarkan oleh OPPO Reno 9 Pro nantinya? Dimulai dari yang nampak dulu, OPPO Reno 9 Pro hadir dengan pembaruan yang cukup menarik dari generasi sebelumnya. Seperti tampilan, OPPO Reno 9 Pro tak lagi mengusung frame yang mengotak. OPPO Reno 9 Pro kini memberikan lengkungan pada bagian frame dan juga sisi kanan-kiri back covernya. Ini tentu saja bakal membuatnya lebih nyaman ketika digenggap. Modul kamera OPPO Reno 9 Pro masih nampak menyatu dengan bagian frame maupun back cover, namun kini tak terlalu nampak timbul. Hanya sejumlah lensa kameranya saja yang nampak lebih menonjol. Untuk finishing warna didominasi oleh warna emas dengan efek putiran-putiran halus, serta terdapat pula beberapa pilihan warna lain. Sementara di bagian depan, OPPO Reno 9 Pro membuat gaya pansul display dengan lubang kecil di bagian tengah atas. Spesialnya, layar ini memiliki bagian kerf atau dibuat melengkung di sisi kanan-kiri yang tentu saja membuatnya tampak lebih mewah. Pandangnya berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,7 inci beresolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate mencapai 120Hz. Sensor fingerprint-nya pun juga ditempatkan di dalamnya. Bagian menarik juga tersaji di dapur padu. OPPO Reno 9 Pro kembali menggunakan produk Qualcomm kelas atas dengan dipakainya prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1. Meski bukan yang paling mutakhir, ini tetaplah prosesor super kencang dan sudah teruji kualitasnya pada smartphone kelas atas. Kemudian di bagian kamera, OPPO Reno 9 Pro memiliki total 3 kamera belakang dengan membuat kamera utama beresolusi 50MP sensor Sony IMX890. Kamera ini bahkan sudah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS, serta teknologi pemrosesan gambar mandiri Mary Silicon X. Selanjutnya ada kamera ultrawide 8MP dan kamera makro beresolusi 5MP. Sedangkan untuk kamera depannya tetap beresolusi 32MP yang support perekaman video hingga resolusi 1080p. Sementara kamera depannya support hingga 4K 60fps. Lanjut ke bagian daya, OPPO Reno 9 Pro memiliki kapasitas baterai mencapai 4700mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 80W. Smartphone ini juga telah mengajarkan dual speaker stereo NFC IR Blaster, namun jack audio tak turut disematkan. Terakhir harga, jika mengacu pada harga OPPO Reno 9 Pro Plus di China yang dijual dengan harga mulai dari 3.999 yuan atau sekitar 8,7 juta rupiah, maka kemungkinan besar harga OPPO Reno 9 Pro di Indonesia nanti akan sedikit lebih tinggi dari harga tersebut. Namun sayang, OPPO Indonesia sendiri masih belum mengungkap kapas smartphone ini akan memasuki pasar Indonesia. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan segala fitur yang ditawarkan, kira-kira berapa ya harga yang pas untuk OPPO Reno 9 Pro ini saat diresmikan di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan tak percaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di adverita.tecno.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.